ya kembali sama aku validea jadi aku sebelum minta maaf karena aku udah 3 minggu ini aku gak upload video sama sekali karena ya punya tugas ya aku harap kalian bisa maklumin itu ya Nah di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian gimana caranya menyelesaikan schools out live event caranya sama seperti sebelum-sebelumnya ya live event sama aja oke aku bakal langsung aja mulai aku langsung mulai aja disini ya make some arts and craft item nih oke disini aku dapet school floor ok restock a crafting station ok use a coin flower patch eh sorry even items coin flower patch free pakai yang free aja nah check the daily goals nah disini kita bisa climb nah udah collect bonus nah collect bonus itu biasanya setelah beberapa lama jadi disini aku bakal jelasin dulu ke kalian hadiah apa aja yang didapet dari apa sih ini school out life event jadi yang pertama ada ada school floor yang seperti ini ya kayak gitu lalu dapet ini apa sih namanya ya aku udah tau ini apa namanya kayak tokennya gitu kali terus disini ada school surrounds ada warna seperti ini ada warna hitam warna abu-abu warna coklat dan warna biru eh dan warna biru kayak gini lalu ada save by the bell jadi ada warna merah dan warna abu-abu lalu ada pottery station itu kayak bisa membuat craft juga ya terus disini dapet token setelah itu dapet class in class is in session ini class room 1 ada pintu warna coklat dan warna biru lalu ada ini gak tau ini apanya ya ada warna hitam dan warna biru lalu juga dapet meja kursinya find a seat ada kursi warna coklat dan warna putih dan meja ini juga sama lalu ada jewelry station lalu ada token token yang gambarnya apa sih itu linggis lalu ada token warna apa nih gak tau aku lupa aku lupa namanya guys lalu ada token yang gambar linggis lagi lalu ada exciting new world ini ada warna merah kayak pintu gitu ada warna biru ya ini double door ini pintunya dua gitu lalu ini hanya satu pintu warna merah dan warna biru lalu disini mungkin kayak hiasan gitu di luar buat di luar gitu kayak namanya gitu mungkin ada warna merah dan warna coklat setelah itu ada signs for sims nah disini ada black papan ada blackboard dan whiteboard nah disini ada lemari warna coklat dan warna biru beli dan disini juga ada meja untuk kayak science gitu ya buat buat percobaan gitu ada warna hijau dan warna putih lalu ada glassware station dan dapet token lagi setelah itu ada voice eh sorry school assembly disini ada rak buku ada warna hitam dan warna coklat lalu ada rak buku juga tapi ada laginya warna hitam dan warna putih terus ada juga buat apa sih namanya kayak pidato gitu ya kalau iya dia pokoknya buat acara gitu lah ada warna coklat dan warna hitam lalu ada speaker ada warna putih dan warna hitam lalu yang terakhir eh yang terakhir belum lalu disini ada principles of face ada kayak meja dan kursinya principle ya ada warna coklat dan warna putih lalu disini ada piala-piala gitu ada warna coklat dan warna putih terus ada jendela gitu warna hitam dan warna putih eh sorry silver lalu ada jendela juga tadi kan dua gitu sambungan gitu kalau ini cuma satu warna hitam dan warna silver dan yang terakhir kita dapet school campus ini kita bisa lihat apa aja jadi gabungan dari semua yang udah didapetin itu nah ini namanya gitu ini sekolah kayaknya kalau gak salah kalau gak salah sih sekolah ini juga ada ini pokoknya tempat parkirnya banyak banget nah disini begitu masuk ada pintu dua terus ada disini ada kayak mungkin kayak resepsionisnya mungkin ya aku juga bingung disini ada tempat sampah yang warna hijau dan warna biru terus disebelah sini ada ruangan principal kantornya gitu nah terus disini ada locker dan di tengah ini ada aula dan tempat piala tadi disini juga ada locker ini ada speaker ada jam dan lain-lain kalian bisa lihat sendiri ya terus di bawah disini ada ada mungkin kayak membuat apa ya kerajinan gitu lah ini ada woodworking terus ada designer tempat ya maksudnya tempat untuk mengasah hobi nah terus disini ada dapur kecil gitu disini ada kamar mandi juga ada toilet juga ada locker ini kamar mandinya mungkin ada dua agak salah ini ada lemari terus kita lanjut ke atas lantai dua disini ada locker lockernya banyak banget terus disini di tengah ini ada science untuk percobaan gitu nah terus ada locker banyak banget emang lockernya dimana-mana terus naik ke atas eh sorry ya sorry tadi ada sedikit gangguan terus disini ada meja gitu buat kayak pelajaran gitu ya kampus-kampus biasa terus disini ada komputer lalu ada locker juga terus disini ada balkon mungkin gak balkon gitu ya aku juga gak ngerti ini ya mungkin balkon lalu kita naik ke atas lagi lantai empat ada kayak apa ya ruangan gitu gak tau buat apa mungkin kayak pertemuan gitu lah ya yang gak pertemuan juga sih kayak gak tau sih buat apa nah pokoknya sih gitu ini belakangnya posisinya nah terus disini juga ada balkon juga ya gede sih nah atasnya sih begini doang oke jadi kalian bener-bener harus menyelesaikan ini karena kalian bisa mendapatkan kampus itu yang gede itu tanpa harus membangun ini ada bonusnya udah nah continue collecting items jadi aku berhenti sampai disini aja semoga kalian suka dengan video aku ya guys thank you for watching guys bye-bye 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 Terima kasih.